Pemirsa, pemerintah Kota Palangkaraya menerima bibit kayu ulin dari Orang Utan Foundation Internasional atau OFI. Penyerahan bibit dilakukan di halaman kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP, Kota Palangkaraya yang diterima langsung oleh PJ Wali Kota Palangkaraya belum lama ini. Hera Nugrahayu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada OFI atas dukungan mereka dalam program penghijauan yang sejalan dengan upaya Pemko Palangkaraya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hera mengatakan bibit kayu ulin ini akan menjadi bagian dari upaya Pemko dalam memperbaiki lingkungan kota serta menambah ruang hijau di Palangkaraya. Penanaman pohon tidak hanya untuk penghijauan, tetapi juga sebagai langkah penting dalam mitigasi perubahan iklim dan menjaga ekosistem perkotaan. Dengan kegiatan penyerahan 100 bibit pohon ulin, ini adalah hasil koordinasi kita sebelumnya di mana saya ingin sekali mimpi saya sebenarnya ya, mimpi saya sebenarnya ingin menjadi Palangkaraya ini kota ulin, tetapi kan ya mungkin agak sulit merealisasikan itu. Tetapi tidak ada yang sulit, saya kira andai kata kita semua punya niat, punya keinginan yang kuat. Dan saya ingin sekali membuktikan dengan adanya 100 pohon ulin ini, kita bisa mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan, menanam pohon ya. Dan tentunya pohon-pohon yang kita tanam ini, pohon yang saya kira harus dilestarikan. Pohon ulin sudah sangat jarang terlihat di perkotaan ya. Sebagian bibit pohon ini akan ditanam di halaman DPKP kota Palangkaraya. Sementara sisanya akan ditanam di sekolah-sekolah sebagai bagian dari program edukasi lingkungan kepada para pelajar. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Niswa Dayak TV mengabarkan.